bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ya berbagi informasi saya bacakan dari media online indo.tv dengan judul oknum polisi diperiksa propam karena banting buruh dari truk saat tertipkan demo kericuan terjadi saat dua kelompok serikat pekerja perusahaan sawit berkunjuk rasa saat itu pengurus dari serikat pekerja tengah melakukan mediasi namun tiba-tiba suasana memanas melihat situasi yang tak kondusif polisi dari jajaran polres dan polsek datang untuk mengamankan kericuan 20 orang pengunjuk rasa diamankan polisi di dalam truk namun tiba-tiba seorang anggota polisi membanting salah satu pengunjuk rasa pria ini kemudian diseret keluar area peristiwa ini dibunarkan oleh kapolres rokan hulu anggota polisi terpaksa melakukan hal itu karena pengunjuk rasa melawan petugas saat di atas truk pihak polres rokan hulu meminta maaf dan akan menindah tegas anggota polisi yang melanggar prosedur pengamanan saat ini anggota polisi tersebut telah diperiksa pro pampol dari yau sedangkan terkait aksi bentrok dari kedua kubu yang tengah bertikai 26 orang telah diperiksa dan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polres rokan hulu demikian informasi singkat sadaraku terkait permasalahan ini nah disini saya sedikit berbicara ya ini kalau memang dilihat ini ya memang ini membanting orang warga sipil ya ini tidak dibunarkan tidak dibunarkan nah ini seharusnya kalau situasi seperti ini apara polri seharusnya tidak perlu ikut naik di turun itu jangan kan mereka kan pengunjuk rasa ini kan satu kelompok nah walaupun ya polisi memang manusia biasa juga mungkin karena kalau dilawan ya pasti membela diri tapi apapun itu yang dilihat oleh warga apalagi viral ya taunya aparat-aparat membanting warga jadi seharusnya kalau situasi begini apapun cukup dibawa kawal mobil itu sampai kemana kan ada pengawalan naik eh ada itu patroli polisi naik motor apa ngikutin itu yang pertama yang kedua saya juga berpesan kepada sahabatku yang demo karena saya juga sering demo ya terkadang keinginan kita itu tidak terwujud nah emosi yang ada tetapi yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudaraku seemosi apapun kita sebagai warga jangan sekali-sekali melawan aparat jangan karena ini akan berbuntu panjang terus ceritanya karena tugas aparat itu untuk menjaga demo biar tertib ya biar tertib nah kalau melihat permasalahan yang sering terjadi permasalahan seperti ini kan dua kelompok pekerja bertiga ini kemudian ribut ini seharusnya mungkin di mediasi ada mediasi ya apalagi ada warga yang demo untuk menentu hak terkait apalagi di sawit ini kan sawit ini kan banyak masalah rata-rata entah masalah lahan entah masalah hak masyarakat banyak ya permasalahan yang terjadi di perkebunan sawit ini ini kawan jadi ya ini hanya pesan kalau ada yang kayak begini ya sebenarnya kalau para polri kalau sudah dinaik ke truk ya untuk untuk supaya tidak sama-sama dua kubur disitu kan berapa orang naik truk itu untuk memisahkan biar dibawa pergi biar tidak ketemu lagi yang satu kelompok ini kalau memang dari berita ini kan disitu warga melawan polisi iya polisinya pasti milah diri nah karena polisi ini mungkin emosi bantinglah disitu tapi apapun ceritanya kalau polisi membanting warga disitu ya apalagi viral begini tetap salah tapi memang serba dilema ini ya para polis serba dilema ya serba dilema memang di satu sisi ya dituntut untuk bisa menahan diri tapi kalau ada warga yang mau lawan apa kan gak mungkin juga polisinya diam pasti membela diri nah cuman dalam membela diri ini kenapa dibanting itu warga tapi kita sebagai yang tidak tahu masalah ini termasuk saya tidak perlu kita mengira-mengira kawan ya tidak perlu kita mengira-mengira siapa yang benar siapa yang salah yang jelas ini ada prosedurnya kalau ada aparat yang mungkin ekobablasan dalam hal penanganan seperti ini nah itu ada prosedurnya sendiri jalan ada prosedurnya cuman itu saya berpesan kepada aparat yang lagi demo jaga demo begini ya sebenarnya gak usah naik mobil lah coba dibawa aja itu dia gak ikut kuali yang aneh-aneh ya itulah ditangkap provokator kalau ditangkap provokator tangkap pisahkan karena saya masih berpikir kalau ada warga yang mungkin dipisahkan ini kan kalau saya lihat kan mau dipisahkan ini dua kubu yang berbeda ini ada yang dinaikkan di mobil biar berjauh warga juga mungkin ini saking emosinya juga bisa menanik emosinya juga mau lawan aparat makanya kalau saya pribadi itu selalu saya ingatkan kalau ada yang aksi-aksi demo kalau saya itu ikut aksi demo selalu ikut yang ikut sama saya jangan sekali-sekali mau lawan aparat yang berjaga di lapangan jangan aparat ini memang serba dilema ya ya kita serah kena saja lah permasalahan ini kepada pimpinannya jadi hal-hal yang begini kita lihat saja perkembangannya kawan tapi tidak perlu digoreng-goreng sana-sini ya yang jelas kalau menurut berita ini kan sendor kita ya yang demo melawan aparat akhirnya aparatnya membina diri yang membanting tapi akun ceritanya sebenarnya tidak boleh membanting begitu apalagi para ini kan sudah jago bela diri ya ya bila diri yang tangkis lain dipakai tangkis yang tangkis-tangkis lah jangan yang membanting kalau membanting akhirnya pengira lah lagi pengamanan begitu panas-panas ya harus bisa menahan emosi ya karena yang dihadapi adalah rakyat kayak kita sendiri yang yang berbeda pendapat mereka dipisahkan ini pendekanam saja kawan siapapun saudaraku yang ada aksi demo jangan ada niat untuk mau melawan aparat yang berjaga jangan karena kalau itu terjadi dan polisinya mau lawan ya pasti kena juga itu kena juga polisinya itu kena ya mungkin kena ini mungkin tidak bisa menahan emosi tapi kalau nyawanya terancam ya pasti membela diri lah semua dilatih untuk membela diri dan semoga semua ini berjalan baik saja dan semoga aparat aparat polri yang menjaga demo ini senantiasa diberikan keselamatan kesehatan dan terus bisa menahan diri jika berhadapan dengan rakyatnya begitupun saudaraku rakyat Indonesia jika turun demo jangan sekali-sekali mau bentrok dengan aparat yang berlapangan ya inilah kedatangan aparat itu hanya untuk menjaga jalannya atau suatu kegiatan demonstrasi agar kejalan damai dan semoga kalau permasalahan saudara kita di sana bisa segera diselesaikan dengan cara mediasi maupun musawarah demikian kawan Nivo Folri Bravo Rakyat Bravo NKRI DNI bersama dengan Folri di dukung rakyat Indonesia hebat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh